Pemirsa Nasa, pada kesempatan ini tim Nasa sedang berada di Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Henrikang, Sulawesi Selatan. Saat ini kami berada di tengah-tengah lahan bawang merah yang sudah memakai produk-produk dari Nasa, baik itu produk untuk pesisidanya maupun produk pupuknya. Untuk mendapatkan penjelasan secara detailnya, maka saya akan mewawancarai secara langsung petani yang menggarap lahan ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak siapa? Bapak Rahman. Bapak Rahman, kemudian? Bapak Mahajir. Bapak Mahajir. Bapak bisa menjelaskan kepada kami produk-produk dari Nasa apa saja yang sudah Bapak pakai untuk lahan Bapak ini. Pertama yang kami pakai sebelum tanam, kami sebar glio untuk mengantisipasi jamur. Iya. Kemudian selanjutnya menggunakan ini SuperNasa. SuperNasa, ya. SuperNasa. Terus selanjutnya kami juga memakai POC Nasa dan hormon. Dan hormon. Terus kemudian ini usia tanaman sekarang berapa, Pak? Ini sudah hari ke-25, Pak. Hari ke-25, Pak. Bisa dijelaskan kepada kami, Pak, bagaimana perkembangan bawang merah, Pak, setelah menggunakan produk-produk dari PT Nasa ini? Kami melihat dengan pengalaman bahwa dengan menggunakan pupuk Nasa ini, perkembangan tanaman, jauh lebih baik, lebih bagus daripada dengan menggunakan pupuk-pupuk yang lain. Pupuk yang lain, ya. Pestisidanya gimana, Pak? Cuma untuk pestisidanya ini, untuk keadaan hama di sini belum terlalu, ya. Karena kondisinya memang sudah parah sekali, ya. Sudah parah, ya. Sudah ada ke arah perbaikan juga, ya, Pak? Sudah ada, Pak. Seperti penggunaan direksi, kita lihat perkembangannya setelah tiga hari kita penyemprotan, kelihatannya hama itu mengalami gangguan, apa namanya, perkembangannya melemah. Gitu, ya. Melemah. Itu direksi, kami sudah menggunakan dua bungkus, empat kali penyemprotan. Empat kali penyemprotan. Terus kemudian glionya kemarin? Glionya sudah dua. Dua, ya. Dua bungkus. Kemudian BPR-nya baru satu. Perkembangan yang kami perhatikan juga dari penggunaan pupuk nasa ini dengan pestisida nasa adalah bahwa perkembangan tanaman semakin bagus, batang bawang semakin besar, dan ujung daun juga sudah tidak terbakar seperti dulunya kami menggunakan pestisida yang lain. Jadi, kami mendapatkan manfaat dari penggunaan nasa ini. Terus juga di sini kami lihat jumlah anakannya semakin banyak. Artinya mungkin prediksinya hasilnya juga nanti semakin banyak, Pak. Kemudian daunnya semakin tinggi dibandingkan dengan yang penanaman bawang sebelumnya, sebelum kami menggunakan pupuk nasa. Ini sebelumnya juga bawang juga, Pak, ya? Ya, sebelumnya bawang juga. Jadi bawang-bawang lagi, ya? Tapi sudah ada ke arah perbaikan, ya? Sudah ada ke arah perbaikan. Jadi, mudah-mudahan produksinya juga semakin banyak. Terus kemudian, Bapak menggunakan tadi produk-produk dari nasa, khususnya untuk pestisida, ya? Selama ini kan petanis ini menggunakan pestisida kimia, ya? Ini ada pengkhidmatan, nggak? Jika Bapak hanya menggunakan pestisida kimia saja? Betul, Pak. Ini kami menggunakan produk nasa ini pengkhidmatan sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Sekitar 75 persen. Hampir 75 persen, ya, Pak, ya? Jadi, pesan-pesan kami sebagai petani bawang, kalau bisa kita pergunakan pupuk dan pestisida nasa, karena di samping menjaga kesehatan, karena ini tidak mengandung pestisida kimia, juga menjaga lahan agar tidak rusak. Demikian, tadi pemerintah nasa bisa melihat dan menyaksikan pembicaraan kami dengan petani yang mengerjakan lahan yang sudah memakai produk-produk dari nasa, saya Fahmi Rosadi dan kameramen Johnny Rianto melaporkan dari Bukit Latimojong, Enrikang, Sulawesi Selatan. 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 Bukit Latimojong, Enrikang, Sulawesi Selatan.